Pemirsa kita melihat kembali suasana pemakaman Gusolah di pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Saat ini doa terus disampaikan oleh pemuka agama yang turut hadir dalam pemakaman Gusolah di pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Gusolah dimakamkan di utara Abah Wahid dan sebelah barat Presiden keempat, Abdurrahman Wahid. Karena menurut Kiai Haji Selamat Habib, Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tebuireng, letak makam ini merupakan permintaan dari Gusolah sebelum ia meninggal. Salahuddin Wahid atau Gusolah mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Harapan Gita Jakarta pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Menurut putranya, Gusolah memiliki riwayat komplikasi penyakit jantung. Rencananya, jenazah Gusolah akan dimakamkan awalnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, namun melihat antusiasme warga yang turut menyampaikan belasung kawah di pondok pesantren Tebuireng, maka jadwal pemakaman pun dimajukan menjadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya warga, namun sejumlah tokoh juga hadir. Dan berikut pemirsa kita dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa. Kofifah Indar Parawansa. Kita semua hari ini hadir dalam proses pemakaman, emak Fullah Gaji Salahuddin Wahid. Sejak beliau berpindah dari dalam depan ke dalam tengah ini, beliau sampaikan bahwa Kofifah ini makin dekat dengan rumah masa depan, artinya pemakaman ini. Dan beliau selalu berpesan bahwa PR kita adalah persatuan, PR kita adalah persatuan, dan PR kita adalah persatuan. Berapa kali beliau menyampaikan amanat itu, bahwa begitu pentingnya persatuan, dari seluruh pentingnya kuasifitas kehidupan sosial, keagamaan, dan kehidupan ekonomi di dunia ini. Kepada seluruh dunia pesantren Tepuliru, yang beliau berapakan dalam pertemuan selalu menyampaikan, beliau ingin bahwa pesantren ini secara pendidikan terus akan berkembang. Dan beliau ingin bahwa rumah sakit yang sedang dibangun oleh pesantren Tepuliru, akan berkembang sebagai rumah sakit yang modern. Dan yang ketiga, beliau bercita-cita bahwa akan bisa dilakukan pengusyaringan yang prestijis dari Kondok Pesantren Tepuliru. Ini tiga mandat yang beberapa kali beliau sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan pelanjut beliau akan bisa menjalankan amanat ini dengan baik. Terima kasih seluruh yang sudah hadir dan memberikan penghormatan terakhirnya kepada Al-Fatulullah Y. Salamuddin Wahid. Beliau sangat dicintai oleh banyak kalangan, sehingga hadir juga di sini, Ketua Hukum PP Muhammadiyah, Prof. Hajar Masir, dan seluruh para santri yang sangat mencintai beliau. Ya udah-udahan beliau dipanggil Allah dalam panggilan kesayangan. Ya ayatungan lafsim mutma'inna. Inja'i ila rabbiki rabiatan murah bintiyah. Akhlih keibadi, wakhlih keibadi, wakhlih keibadi. Masalah panggilan. Ya. Panggilan Allah bersama hamba-hamba yang dicintai Allah. Panggilan yang dicintai Allah akan bersama hamba yang akan masuk surga nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya atas nama sahabat. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Mahfud Nd. Ya. Mahfud Nd. Mahfud Nd. Mahfud Nd. Menjadi panggilan, Menjadi contoh bagi kita. Terutama untuk Beri semacamnya solusi bagi berbagai perbuatan bangsa. Ketika beliau ini masih hidup. Wafatnya bersolah Sekurang-kurangnya memberi pelajaran pada kita Terhadap apa yang sering dikatakan beliau. Bahwa pada akhirnya apapun yang kita miliki, Yang sifatnya fisik atau sifatnya duniawi pada akhirnya akan ditinggalkan. Dan bersolah sekarang sedang menjadi contoh di depan kita. Bahwa pada akhirnya kita juga akan sembuh. Seperti beliau. Tetapi kita meyakini bahwa beliau akan menuju ke haribahannya. Bahwa pada saatnya telah akan sampai ke badan masak dengan apa yang disebut oleh Allah. Sejujurnya datang ke depan Allah dengan hati yang teman. Pada suatu hari, Akan datang suatu hari di mana engkau akan menghadap kepada Allah. Yang tidak bisa menolong hartamu, Tidak bisa menolong anak-anak dan keluarga kamu. Yang bisa menolongmu adalah Jika engkau menghadap kepada Allah dengan hati yang damai. InsyaAllah Rasulullah Menghadap kepada beliau Iya Mbak Putri. Dan kita semuanya yang ada disini Menjadi saksi bahwa Rasulullah adalah Seorang putra Indonesia yang soleh Dan telah memberikan pelajaran banyak, Memberikan manfaat banyak untuk kebaikan bagi bangsa ini. Selamat jalan Rasulullah. Selamat walaikumsalam. Tidak bisa maju ini Mbak. Dilanjutkan kepada Yang terhormat Bapak Profesor Dr. G. Haji Haidar Nasir Ketua BP Muhammadiyah Diaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kami khusus, Ibu Merida melapetin wakil bersama seluruh putra dan cucu pesinta dan hadirin yang kami muliakan. Pada sore hari ini, kami keluarga besar maaf dia dan kita semua menjadi saksi dari kepergian keharibaan Allah s.w.t. Tokoh yang sederhana, banyak bersilaturahir, berjiwa wasatia, selalu mencari solusi untuk masalah umat dan bangsa. Dan toko yang diterima banyak kalangan, beliau adalah Kiai Haji Salahuddin Wahid, yang kita kenal juga sebagai usul. Kami sungguh kehilangan beliau, karena di saat masih banyak jejak yang ingin beliau hadirkan untuk kebaikan umat dan bangsa. Enggak, enggak, kita turunin. Akhirnya, beliau menghadap Allah s.w.t. Saya tahu banyak hal kritika beliau pada saat pemilu 2019, seperti yang disampaikan oleh Pak Mahmud tadi. Begitu rupa cemas tentang bangsa yang tidak ingin bangsa ini terbelah karena politik. Beliau mengajak saya bersilaturahir kebanyak tokoh dan kalangan tanpa publikasi. Beliau ingin bahwa bangsa ini dalam keragamannya tetap ketuk, meraduk berkuat dengan tulus dan pengkhidmatan. Beliau juga sosok yang sangat demokratis, legaliter, antara kata dan pindahkan. Pada 12 Januari yang lalu sampai tanggal 14 Januari, Tugas telah disolah sama Ibu dan Mas Ifat, Ila Turrahim ke rumah di Yogyakarta. Kata, kita sedang mengintaskan film Jejak Dua Ulama Besar, Padratus Sayyid Tiai Kadiasi Masyari dan Tiai Najib Madala. Beliau ingin betul film ini bukan hanya dikerima di kalangan umat, tetapi juga masyarakat luas termasuk generasi muda. Bahkan pada tanggal 14 di saat beliau sakit, Beliau mengajak saya untuk menulis surat kepada Bapak Presiden agar Bapak Presiden bisa menyaksikan launching untuk film ini. Maka kita bikin tanggal 22 Januari yang kita tandasangani berdua. Dan sampai beliau sakit itu, beliau tetap ingin agar film ini buntas. Bahkan mengajam tanggal 22 hari, ada review dan pemutaran film untuk perdana di gedung menteng PP Muhammadiyah. Tapi Allah mempunyai jalan terbaik untuk besolat pada hari ahad tanggal 22 itulah akhir dari perjalanan hidup beliau yang penuh dengan jejak kebaikan untuk kita teladan. Saya secara pribadi sungguh merasa kehilangan beliau. Dan beliau sungguh-sungguh bahwa umat dan bangsa ini termasuk generasi mudanya harus tetap punya ketulusan dalam meradih kubuah dalam kehidupan kita besar. Karena itu kita berat tentu saja ditinggal beliau. Tetapi kita lepas beliau dengan ketulusan dan kerigelasan. Dengan bangga tanpa Allahumma ina'u ustadz salahuddin wahid Bi himmatika wahad lidziwa hika Waktihi bitnatil utur wadadah Masih naik banget ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai sambutan terakhir berikut doa Atas nama pengurus pesan mahtadul wabarakatuh Kepada yang terhormat Bapak G. Haji Ahmad Mustafa Isri dihatikan Mada pesan mahtadul wabarakatuh Subhanallah Ya Mada pesan mahtadul wabarakatuh Ya Mada pesan mahtadul wabarakatuh Mada pesan mahtadul wabarakatuh Wa ala ilaha illa Allah wuhdahu laa shariqa Wa ashad anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Wallahumma fassalli wa sallim wa barik Wa ta'ala hamad anna nakal abdika Wa rasulika seyyidina wa maulana muhammadin Waala ala alhi wa ashabihi wa mantab yahudah amma ba'af Saudara dinafadin sadatil masyarakat wal asadidat wal ustazat al-aizat di ma'zubung para sesepuk binisepuk ibu-ibu bapak-apak secara-secara sekalian khususnya ibunya Ivarida Salahuddin dan sekenap keluarga besar Iyai Haji Salahuddin Wahid keluarga besar Bani Wahid keluarga besar Bani Hasid keluarga besar Nahdlatul Ulama keluarga besar umat Islam Indonesia keluarga besar bangsa Indonesia semua kami yang merasa menjadi umat Indonesia hari ini merasa kehilangan bukan hanya Nahdlatul Ulama saja kita kehilangan seorang kejuang yang muhlis yang ikhlas merajut kebersamaan dengan sesama bangsa dengan sesama umat saya Alhamdulillah mendapat berkat berkenalan dekat dengan beliau beliau sangat ikhlas sekarang sesuatu sesuatu dan itu dilakukan bukan hanya dipidatokan oleh beliau lakukan tadi kita mendengarkan semua persaksian dari Bapak Prof. Al-Qaeda beliau silaturahmi kemana-mana untuk kepentingan untuk kepentingan untuk bukan hanya ukuat bukan hanya ukuat bukan hanya ukuat saya kira kita tidak perlu cemang beliau menyusul keluarganya yang kejuang-kejuang tanah air kita Allah akan menerima beliau insyaAllah dengan rahmat dan jalan Nahdudu ulama kehilangan seorang tokoh Nahdudu ulama yang betul-betul ikhlas mencurahkan pikiran tenaga sampai detik terakhir beliau masih tetap memperjuangkan apa yang menjadi pikirannya yaitu bagaimana keutuhan bangsa kita lepas bapak bangsa ini dengan berdoa mudah-mudahan kita semua kita semua yang menjadi santinya dapat mengikuti jejak-jejak ini yang menjadi keserasan yang menjadi kekokohan perjuangan seperti beliau untuk persatuan dan kesatuan kita semua demikian yang bisa yang bisa saya sampaikan Allahumma Allahumma bija'i Sayyidina Muhammadin s.a.w Allahumma bija'i Sayyidina Muhammadin s.a.w Allahumma dilanjutkan dengan tabur bunga oleh keluarga dengan berakhirnya doa dari Khusus maka berakhirlah surat konsesi pemakaman yang terlumat kemulia kepada para dirimu memberi jalan untuk keluarga yang bisa luar mohon maaf mohon mohon diberikan jalan kepada sekirah guliah mohon diberikan jalan sekirah guliah mohon diberikan jalan pohon bapak keamanan cancer dan keamanan pohon dibantu untuk proses keluar dengan guliah dan korogian pohon mundur mundur diberikan jalan pohon mundur diberikan jalan mundur diberikan jalan dan pemirsa itulah tadi doa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama yang tadi juga berdoa agar kita warga dapat mengikuti jejak Gusola untuk tetap menjaga demokrasi dan juga persatuan negara Republik Indonesia sebelumnya tadi sejumlah tokoh juga menyampaikan ucapan Belang Sungkawa diantaranya ada Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa yang menyatakan bahwa tidak hanya santri ataupun pengikut Gusola saja yang berduka namun Indonesia berduka karena sosok Gusola yang begitu dicintai dan berperan dalam politik dan juga demokrasi di Indonesia selanjutnya ada Menko Polhukam Mahfud MD yang menyampaikan ucapan Belasungkawa sebagai seorang sahabat dan dilanjutkan oleh Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir Seluruh pesan yang disampaikan adalah supaya apa yang sudah dilakukan oleh Gusola ini bisa kita lanjutkan diantaranya mencari solusi untuk umat dalam berbangsa dan juga bernegara dan juga Haidar Nasir tadi menyatakan juga sudah menulis surat kepada Presiden untuk menyampaikan nonton film bersama dengan judul Jejak Dua Ulama yang menceritakan ayah dari Gusola yang resahannya akan dilaunching pada bulan ini terima kasih terima kasih